Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR angkat bicara soal kantor gaib pemenang tender perbaikan jalan di Lampung. Menteri PUPR menyebut tender dilakukan di tingkat daerah, bukan pusat. Saat ini pemerintah pusat masih dalam tahap mengurus dokumen anggaran percepatan perbaikan jalan di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara. Tender perbaikan jalan versi pemerintah pusat dijadwalkan akan rampung Juni sehingga perbaikan jalan bisa dimulai pada bulan Juli. Perbaikan jalan di tiga provinsi dianggarkan 14,9 triliun rupiah. Untuk yang pusat akan insya Allah baru akan dimulai Juli, karena Juni nanti baru akan ada lewangnya. Nah itu memang kan tendernya dari Pemda, bukan dari kami. Kami baru akan mulai Juni nanti ini kelelangannya. Jurnalis Kompasifirian Afinarta dan Jurokamera Roma Afria Idam menelusuri rumah yang dijadikan alamat kantor perusahaan pemenang tender proyek jalan rusak. Dan hasilnya rumah itu ternyata hanya ditinggali seorang lansia, tidak pernah disewa untuk perusahaan konstruksi. Berikut laporan selengkapnya. Ya saudara, saat ini saya berada di rumah yang menjadi alamat kantor perusahaan pelaksanaan konstruksi disebut CV Bagas Adi Perkasayang sebagai pemenang tender proyek jalan ruas kota metro, kota gajah Lampung Tengah. Di mana proyek tender ini bernilai anggaran mencapai 5 miliar rupiah. Namun setelah saya tinjau, ternyata rumah ini bukan sebagai alamat sebenarnya kantor tersebut, melainkan merupakan rumah yang dihuni oleh seorang nenek dan juga anaknya sudah sejak lama. Namun memang, bila melihat dari kondisi rumahnya serta posisinya yang berada di gang sempit, tepatnya di gang Salak, kecamatan Gedong Air Kota Bandar Lampung, rumah ini memang kurang pas rasanya bila dijadikan sebagai kantor pelaksanaan konstruksi dengan nilai proyek miliaran rupiah. Dan apakah pernah rumah ini dijadikan sebagai kantor? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT Linggungan Sedempat, Ibu Panca Indah, yang bisa menjelaskannya secara langsung. Ya Ibu, RT, bagaimana sejarah rumah ini sebenarnya? Sejarah rumah ini sebetulnya dihuni dari tahun 1977. Dan selama itu juga tidak ada yang mengontrak atau dikontrakkan oleh PT atau perusahaan konstruksi tersebut. Nah Ibu, sekarang kan lagi ramai pemberitaan. Apakah rumah ini pernah disewa sebagai kantor yang disebutkan CV Bagas Adi Perkasa? Tidak pernah. Selama saya menjabat jadi RT, tidak pernah disewa. Apakah ada pihak-pihak dari pemerintah ataupun dari pihak CV tersebut datang ke rumah ini untuk melakukan konfirmasi? Sejauh ini belum ada. Belum ada dari pihak pemerintah atau dari CV, ini juga belum ada. Dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, bahwa alamat yang disebutkan salah ini adalah karena kesalahan dari pihak perusahaan tersebut yang belum merubah alamat barunya saat ini. Sehingga alamat yang tercantum dalam LPSE masih sebagai alamat yang lama.